Sejak selesai pagi, ratusan warga binaan rutan kelas 2A Samarinda mengantri untuk mengikuti vaksinasi masal. Sebanyak 160 dosis vaksin AstraZeneca disuntikan untuk semua kalangan. Menurut ketangan kepala rutan Immanuel Alanta, sebelumnya sejumlah warga binaan kalangan Lansia sudah divaksin. Saat ini adalah jadwal vaksinasi lanjutan. Tercatat saat ini warga binaan di Samarinda baru mencapai 20% yang menjalani vaksinasi. Untuk itu kebutuhan vaksin masih sangat dibutuhkan. Lantaran masih ada sekitar 800 napi belum divaksin. Untuk pelaksanaan hari ini ada 160 warga binaan yang akan kita laksanakan vaksinasi. Dan untuk selanjutnya nanti akan berkelanjutan sampai terpenuhnya 1.996 orang warga binaan akan kita vaksinasi samanya. Selanjutnya seluruh binaan ini kendalanya, tersediannya vaksin. Tapi kalau masalah untuk koordinasi kita dari rutan, baik pun itu dari Kanwil, Mengkumham, Kaltim, sangat mendukung kami untuk bersurat ke dinas kesehatan di kota maupun provinsi. Kanwil, Hukum, dan HAM Kalimantan Timur mengharapkan tambahan vaksin untuk seluruh rutan dan lapas di Kalimantan Timur serta wilayah Kalimantan Utara. Kalau kita bicara kebutuhan, kami butuh 12.800 sekian orang yang harus divaksinasi. Namun itu setelah kami pantau sekalian para rutan lapas yang ada di kami ini, rata-rata sudah terlaksana semua vaksin pertama dan sebagian yang kedua. Hal-hal inilah yang memang kita selalu berbemakan, kesehatan dengan institusi presiden bahwa memang perangkat COVID-19 ini harus serius dan harus tambah kolaborasi dengan dinas kesehatan terkait dalam hal pelaksanaannya. Namun karena kebutuhan vaksinnya, vaksinnya masih tidak terbarang dan itu informasinya akan segera dipenuhi. Dengan percepatan vaksinasi ini untuk mempercepat target kekebalan imun dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Terima kasih.